Buat pemerintah, ini ngapa sih pak? Beras harganya mungkin narik, mungkin naik. Gara-gara beras mahal, sekarang muncul beras murah dalam bentuk cair, yaitu beras kencur. Muka beras bisa tembus 50 ribu per kilo lor, biar petani merasa senang, saya aminkan aja ya. Lagi ya, Presiden bilang itu karena panen terlambat. Kalau pembagian beras bansos itu justru untuk mengendalikan harga beras. Ya iya sih, pas beras dibagikan memang harga terkendali. Tapi setelah itu stok berasnya kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pilpres, pemilu, ini kenapa ya harga kebutuhan pokok ini kok semakin naik. Apalagi ini beras teman-teman. Beras ini harganya sudah gila-gilaan. Tidaknya di media sosial teman-teman, tapi di kehidupan nyata pun. Di lingkungan saya, mereka mengeluhkan harga beras yang semakin lama, semakin naik. Apakah ini hubungannya dengan bansos? Apakah setelah dibagikan bansos-bansos itu, kemarin itu stabil? Karena stoknya habis, makanya sekarang harga beras naik. Ada berbagai macam asumsi dari masyarakat teman-teman. Dan juga para pakar peneliti kenapa kok harga beras ini, maaf, harga beras ini naik setelah pembagian bansos kemarin. Dan Pak Jokowi pun sudah membantah juga ya. Beliau mengatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan bansos. Tidak ada kaitannya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras. Tidak ada hubungannya sama sekali ya, Pak. Karena justru ini yang bisa mengendalikan. Karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat. Sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau tidak, justru melompat. Ini rumuh supply dan demand. Kalau supplynya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali. Ibu, setelah terima bansos beras, rasa hidup lebih baik. Malahan harga beras meroket sekarang. Jadi gimana ya, biar pemilu ini jangan nyenggol dompet dan perut kita-kita. Itu kan pasta demokrasi. Pastinya kan rakyat berbahagia. Presiden bilang itu karena panen terlambat. Kalau pembagian beras bansos, itu justru untuk mengendalikan harga beras. Ya iya sih, pas beras dibagikan, memang harga terkendali. Tapi setelah itu stok berasnya kosong. Direktur Bulog juga bilang, itu karena ada lonjakan permintaan beras untuk bansos. Apalagi panen terlambat. Ya jadi naik dah harga beras. Gara-gara beras mahal, sekarang muncul beras murah dalam bentuk cair. Yaitu beras kencur. Harga beras merangkak naik marahi beban. Tapi nih bojone dewe merangkak naik, kuwi kuwajiban. Bener apa orang bolo? Nih niki aku kelingan waktu pacaran. Uang lanan ngomong, jangan lupa makan ya sayang. Ntar kamu sakit. Sesudah nikah, omongannya berubah. Jangan banyak makan ya sayang. Soalnya harga beras naik. Wabah bojone kuwis yang penting kodok gemati nih. Jadi abut ente nge digotong lanang wedo ee. Masalah rupuk wiwes jeta ik gusti. Tapi nih masalah ati aja sampe gila geti. Cebak tatu nge rai iso dibandani. Tapi tatu nge ati durung tentu iso ditambani. Ijo-ijo gombali wewe rokok kretek sandi nge kopi. Teman-teman sekalian silahkan anda berjoget. Tapi anda ketahui bahwa di minggu ke-2 Februari 2024, inflasi harga beras sebesar 1,65%. Harga beras sekarang menyentuh angka rata-rata 14.165 rupiah. Silahkan anda berjoget dan menikmati inflasi yang semakin tinggi. Kita lihat inflasi minggu ke-2 Februari 2024, 1,65% untuk beras. Harga sekarang harga rata-rata beras adalah 14.165 rupiah per kilogram. Kita tunggu rilis untuk periode Maret 2024. Membalas komentar dari video sebelumnya. Banyak yang ngomong, inflasi harga pangan tinggi bang. Terus curah hujan tinggi bro. Iya betul bro. Cuman kita kacau lagi. Jadi akar masalahnya kita coba cari. Pertanyaannya kenapa Bansos digulontorkan sebanyak itu, lebih banyak daripada COVID, dana COVID, sebelum pemilu. Iya bagus, lebih banyak untuk masyarakat. Iya bagus. Pertanyaannya lagi. Kenapa? Apa tugasnya pemerintahan? Contohnya BMKG. Bukankah BMKG itu bertugas untuk memprediksi, untuk meriset? Masa nggak bisa ngeriset sih? Oh nanti perkiraan-perkiraan akan ada hujan lebat. Koordinasi sama menteri yang lain. Bansos nanti aja. Karena nanti ada curah hujan. Saya juga mempertanyakan. NFA, National Food Agency, sama menteri pangan. Kenapa tidak memprediksi indeks inflasi harga pangan yang akan naik? Kan bisa pordinasi. Wih, nanti harga pangan bakal naik di pertengahan Februari perkiraan. Bansos nanti aja dibagiinnya. Kan bisa gitu kan? Jadi saya mempertanyakan lagi nih. Apakah itu karena kurangnya kompeten dari pemerintahan? Atau ada kepentingan? Atau memang kurangnya koordinasi gitu kan? Gitu bro. Bansos, bansos. Jadi kalau ada masalah di zaman dulu, masalah itu aja. Enggak tuh bro. Coba kalau misalnya bisa koordinasi. Terus memang benar-benar untuk masyarakat. Pasti ada solusinya bro saat ini. Gitu menurut saya. Dari awam gitu. Orang awam. Mohon maaf kalau salah. Cuma itu yang saya pikirkan. Buat pemerintah. Ini ngapa sih pak? Beras harganya mungkin narik, mungkin naik. Lah iya kalau yang anak ketibang atu. Lakinya kerjanya enak. Palanya kagak puyeng. Lah kalau yang anaknya banyak. Lakinya kerjanya ketibang serabutan. Makan dedek pak. Lama-lama. Gue masih membahas soal beras. Kemarin gue beli beras. Ada yang Rp14.000, ada yang Rp15.000, ampe Rp16.000, ampe ada yang Rp17.000. Tuh harga beras. Jangankan yang buat makan sehari-hari. Tukan dagang juga no. Pada puyeng yang dagang nasi. Mau dinaikin harganya. Takut orang kagak pada mau. Kagak dinaikin. Pada puyeng ngeluhin harga beras. Ya emang bakal tetap dibeli karena kebutuhan. Lagian gue meheran sama pemerintah. Demen amat sih ngetrakiatnya puyeng. Dulu minyak. Apa sekarang tuh minyak agak turun-turun. Eh sekarang beras. Ntar apa lagi? Surat terbuka buat Bapak Presiden. Nanti siapa kek yang jadi presidennya? Tolong Pak harga sembako dimurahin. Harga sayuran dimurahin. Biar rakyat kagak banyak pikiran tiap hari. Lah kalau Bapak kagak banyak pikiran. Orang enak, duitnya banyak. Lah kalau kita rakyat kecil. Capek Pak, ngotak mulu. Motor, mobil aja dipakai tiap hari. Lama-lama rusak. Lah apalagi kita Pak, manusia biasa. Kebangatan banyak pikiran. Lama-lama sakit. Kerjaan juga. Jangan pakai nyet umur. Lah ini mah umur 35. Udah kagak bisa masuk kerja di pabrik-pabrik. Yang dicari umurnya 20, 21. Kesian Pak sama rakyat. Bapak kan dari rakyat kepilih. Semoga beras bisa tembus 50 ribu per kilo lor. Biar petani merasa senang. Saya aminkan aja ya. Lawang selama ini ya lor. Petani itu bagian paling sesara dalam penyedia pangan nasional. Penyebabnya karena keterbatasan lahan. Harga pupo naik yang paling gak masuk akal adalah upah buruh lor. Eh maksudnya konsumsi buruh. Di tempatnya pamanku di Madiun sana. Buruh panen padi minta lho ayam panggang. Ini gak bangkrut coba lama-lama jadi petani. Katanya... Itu keluar dari masyarakat teman-teman. Tentang beras yang mahal. Aduh... Di sisi lain memang kita membutuhkan itu beras. Karena sebagai sebuah kebutuhan pokok. Yang harus kita makan setiap hari. Wah... Apakah ini habis bahan sos. Di umbar-umbar kemarin itu. Untuk mohon maaf. Mohon maaf. Diduga untuk kebutuhan daripada kampanye. Pak Aslon begitu. Diduga ini teman-teman ya. Tapi setelah habis makanya naik. Itu logikanya yang bisa kita... Pantau seperti itu. Ya. Jadi naik setelah dibagikan di obral-obral kemarin itu. Wah... Wah... Sekarang imbasnya apa? Seperti ini. Kita seneng dapatnya kemarin. Tapi setelah itu kita senep. Kita pusing. Kami katanya kalau gak pakai ayam panggang. Kakinya gak bisa berdiri lor. Otot-ototnya masih kaku semua. Mau untuk gimana coba kalau kayak gini. Solusi satu-satunya biar petani seneng adalah. Harga padi harga beras harus mahal. Pembeli mau ngeluh kemahalan terserah. Karena keluhanmu. Itu senyumanku. Bah... Warga di sejumlah daerah terus dipusingkan dengan terus naiknya harga beras. Sabar ya. Sabar. Perjalanan masih panjang. Sabar. Kan estafet. Sabar. Mungkin ini ujian kawan. Jangan ngeluh. Ingat. Perjalanan masih panjang. Estafet. Sabar ya. Tetap. Selamat kepada Bapak Anistaz Weda dan Bapak Muhammad Iskandar. Menjadi presiden-presiden terpilih untuk 2004-2004-2009. Sakit apa ini, Bapak? Sekarang di breakout, HP umpul 57,34% dan akan naik terus. Jadi artinya kita umpul 01. Selamat kepada Bapak untuk memegang teman menjadi presiden-presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum opat dulu, Pak. Minum opat dulu. Minum opat. Anist presiden. Minum opat dulu, Pak. 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 Matahari semakin tinggi. Masih belum move on. Panaslah menyengat bumi. Masih belum move on, Bapaknya. Tapi kini, terlalu tak lari. Nomor satu yang kita pilih. 2004, Anist presiden. 2024, Anist presiden. Anist jadi presiden. Mufat, mufat, mufat. Mufat, mufat. Kemudian sore hari, antara asal sampai maghrib, kita baca doa yang ada di surat Al-Baqarah, ayat 250. Rabbana, Afrika laina, Sobran, Wasabit, Akda, Mana, Wansurna, Alal-Ohmilka. Apapun yang mereka perbuat, ingat, saudara-saudara sekalian, Allah punya tentara. Lila walilahi, walilahi, junudus, samawati, wal'at. Allah punya tentara langit dan tentara bumi yang akan membantu kita. Yang tidak terlihat bagaimana waktu Perang Badar, bagaimana waktu Perang Potul-Putul Mekah. Manusia cuma sedikit, tapi kelihatannya banyak. Orang-orang kafir melihat umat Islam begitu banyak dan begitu hebat-hebat. Sehingga mereka akhirnya kalah. Oleh karena itu, yakinlah, saya sebagai orang beriman, mengajak saudara sekalian yang seiman dengan saya, tolong lakukan ini. Move on dong, move on. Kita pedung gonjar, move on. Move on, sudah selesai. Tapi yang kita mau kritisi itu, teman-teman, ini masalah, harga berhasil naik. Karena ibasnya kita semua ini, masyarakat di bawah ini. Karena kebutuhan pokok yang harus kita makan setiap hari, Tuhan. Bahan sos, apakah itu pengaruh dengan itu? Tentu para pemerhati dan juga peneliti akan menganasumsikan berbeda ini. Ada yang mengatakan bahwa bahan sos itulah penyebab utama. Karena permintaan bahan sos gede, jadi dihabiskanlah pada saat bahan sos. Akhirnya ketika kondisinya normal, ya sudah, ini harga naik. Ya, begitulah logikanya. Itu banyak orang-orang di sekitar saya, walaupun mereka mengatakan bahwa, ya sudah lah, walaupun harga naik, itu kita masih bisa beli, bisa makan. Iya, ya pada akhirnya kita akan menyesuaikan juga. Tetapi rakyat-rakyat kecil itu banyak yang percegik. Kasian. Kasian buat makan, buat sekolah saja, anak-anak tiap hari. Buat ini, uang saku sekolah saja masih kadang bingung. Sekarang ditambah lagi dengan harga berhas yang naik. Semoga ini segera stabil, teman-teman, ya. Segera stabil. Dan kita bisa menikmati seperti biasa. Dan harga berhas menjadi lebih umum, gitu ya. Sekarang itu harganya luar biasa tinggi. Ya. Kita lewati saja prosesnya, teman-teman, ya. Kita lewati. Proses yang penting tetap joget. Juga kemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.